Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sahabat family dengan channel R2 family Video kali ini masih seputaran Pembuatan pupuk murah meriah dari Sisa sampah dapur atau sisa makanan Atau istilahnya tersebut dengan sampah rumah tangga Sampah dapur Ini ada sisa dari kulit buah-buahan Ada sisa dari makanan Ini akan kita manfaatkan untuk menjadi pupuk kalami Atau pupuk organik untuk tanaman buah-buahan Yang kita tanam di perkarangan rumah Hai Miko Ini kucing kita nih namanya Miko Yang kita tanam di tanaman buah Kita banyak ya tanaman buah ini ada nih Kedondong terus ada blimbing Ini ada ceri ada buah tin Terus ini ada jambu kristal Nangka Ini ada jambu Jambu kristal Jambu kristal ini ada pepaya Ini jambu air madu Yang buahnya banyak sekali Tuh sampai ke bawah Sahabat pamidi Sampai tuh Tuh buahnya Banyak sekali Ini kenapa kita bungkus Kita sarung dengan kresek Karena biar dia Buahnya bagus Dalamnya gak uletan Aduh sayang ini rontok Rontok dari tangkainya Sayang sekali Itu ada Jambu Biji merah Ada murbei Ini aku cut buat jadi Ini bingkan bibit Ini ada pepaya Nah kita akan Kita akan Tanam disini Ini Apukat Ini pohonnya Ini apukatnya Oke Sepertinya Ada dua pohon Ini apukat sebetulnya Ini akan kita tanam Disini Wah ini ada akarnya Ini akan ada apukat Sepertinya Jadi ini Kita akan tanam Bukat di sini Tapi agak aja Bukat di sini aja Ini akan Kita tanam Mudah-mudahan Alpukatnya Cepat besar Dan Cepat berbuah Dengan Banyak Itu juga ada Pepaya Mungkin bisa juga Nanti Nutrisi-nutrisi Dari ini Diserap oleh Pepaya Kemarin kita Tanam yang Di sebelah sini Antara Apukat ini Dengan Pepaya Yang di sebelah Sini Oke Oke Ini akan kita Simbun Nah Ya guys Nah sahabat Sudah kita Simbun dengan tanah Kembali Pukupu Jambu Biji merahnya Buahnya juga Lumayan banyak Oke sahabat Sekian Video Dari kami Jangan lupa Dukung terus Channel R Kuadrat Pemili Agar Selalu Terus Berkembang Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa